Selamat siang Pak Vid. Selamat siang Pak Luberto. Selamat siang. Apa kabar Pak Vid? Baik, selalu baik. Luar biasa. Baru empat yang masuk ya. Eh empat berapa itu? Baru empat. Empat, empat sama co-host-nya. Sama co-host-nya ya. Eh Pak, wajahnya dilihatin dong. Ya, oke lah. Sama nggak? Itu wajahnya. Saya soalnya di kelas sendiri, Pak. Jadi saya buka ini maskernya. Ya itu sudah. Nggak apa-apa. Kalau sendiri dibuka nggak apa-apa. Biar kelihatan buka kanteng. Selamat siang Ibu. Ibu Prita. Pasti di-mute. Selamat siang Pak Ananta. Eh siang Ibu Prita. Apa kabar? Dari Tarakanita. Ini mohon maaf Pak Mono. Tidak bisa hadir. Jadi saya menggantikan. Yeh, buat teman-teman Pak. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Andre. Biar disampaikan juga ke Pak Mono. Karena ke Pak sekolahnya ada rapat diayasan tentang asesmen karyawan. Yaudah, Bapak-Ibu guru aja Pak. Yang penting diwakili. Iya Pak, makasih. Selamat tinggi, Ibu. Kabaripun. Baik Pak, sehat. Semoga sehat semua ini. Salam kenal Pak Lubertus. Hei, Bu. Selamat sore, Bu. Bu Genova ya panggilannya. Bukan, Fiska. Ini saya mau ganti. Oh, Tadi saya mau manggil Bu Fiska. Iya. Maaf Pak, ini. Biasanya juga kampang. Kok ini nyarinya angel. Bentar. Biasanya juga kata-kata-kata-kata. Biasanya juga kata-kata-kata. Tambah ideia kita dahulu. Biasanya juga tak ada找-kata. Selamat siang Bu Maria Selamat siang Pak Bu Maria dari mana Bu Maria? Saya dari SDC Nyosep Pak Jakarta Pusat ya Bu ya? Jakarta Pusat ya Jalan Ceramat Raya Sister ya? Pasukannya Sister ya? Kepala sekolahnya Awam Pak Koinatornya yang Sister Koinator sekolah Sister Dion Beberapa bulannya lalu kayaknya ada Sister Eleanor Raya Bu Maria ya? Wah gak kenal Lu Pak Katanya ngajar disitu? Oh enggak Pak Oh enggak Pak Yang di Kramat Selamat siang Bapak Ibu Selamat siang Bu Meli Selamat siang Pak Salam kenal Pak Ya Bu Meli Apa-apa nih? Ini BHK yang mana Bu? Grogol I Grogol I Grogol Christophorus Grogol saya Pak bukan Christophorus Saya di Grogol bukan Christophorus Oh di Grogol? Iya BHK Bunda Hati Kudus Grogol Oh iya 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 sorry sorry Ada dua soalnya itu ya Halo Yang BHK Iya BHK satu yang di Cipu Selamat siang Bu Selamat siang Bu Pak Lu Betos Okay 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 Terima kasih. 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 Wah ini Pak Bobinya mau masuk internetnya lemot Terima kasih Siang sister Bapak Ibu semuanya karena wajahnya belum dilihat jadi tidak tahu aku nyangani salah nama Selamat siang sister sister Irna selamat siang selamat siang pawit sister Bapak Ibu semua Iya betul soalnya saya di kelas sendiri yang nggak usah pakai Kirain di gereja sendirian Pak Itu backgroundnya di gereja Siang sister Bapak Ibu Selamat siang Pak Rikadus Pak Rikadus dari SD mana Pak Rikadus? Dari SD Bunda Hati Kudus Jakarta Oh ini yang Tihak ke Groggol Groggol ya Tadi ada Meli juga masalah tadi Iya Pak teman saya Kalau dari Krisoporus Sedang ada pacara Peringatan Peringatan hari Dari Guru ya Iya Pak Mereka Arikadus Sister Winanda kemana Sekolah Pak Sister Winanda cuti Bapak Oh pulang kampung ya Iya Masih cuti Masih cuti Ini kayak pengawas dari Kabupaten Tangerang nih Pak Lubekos Halo Pengawas Kabupaten Tangerang Selamat siang Bapak Ibu Suster Selamat siang Pak Lubek Selamat siang Ibu Paula selamat siang Iya Sehat Pak Sehat Bu Puji Tuhan sehat Sudah lama tidak ketemu ya Sampai rindunya menggunung ya Pak Iya itu sudah Namanya kita gak ketemu Gak ada kegiatan bersama lagi ya Betul betul Padahal sudah level Level berapa Level 1 ya Kita gupaulah ya Kenapa Pak Level 1 loh Iya Terakhir Ini SD Tarsisius 2 Nobar ya ini Nobar Itu baru-baru di kelas Pak Mana Pak Itu Bututik SD Tarsisius 2 Ibu Tutik Kayaknya guru gurunya ikut di kelas Lihat wajahnya dulu deh Oh iya Selamat siang Teman-teman dari SD Tarsis 2 Wajahnya gak dilihat Selamat siang juga Pak Wido Selamat siang Bapak Ibu Selamat siang Terima kasih Bapak Ibu Bagaimana kita mulai Sudah jam 1 Ya sudah jam 1 Betul Pak Siap Siap Dari semua wilayah yang ada di MPKKJ Selamat siang Selamat bergabung Kembali Selamat siang Pak Wido Selamat siang Selamat siang Dalam rapat kerja Kala SD MPKJ Kaj Yang baru pertama ini Kami memang Menyeleng Laksanakan ini Biasanya dengan tim-tim Pengurus saja Tapi sekarang kita libatkan semuanya Baik Bapak Ibu Kita akan mengawali Pertemuan ini Diawali dengan doa Mohon bantuan Ibu Fiska Dari Tarakanita Gading Serpok Tangerah Mohon-mohon Bu Terima kasih Pak Wido Suster Bapak Ibu Mari kita awali Kegiatan kita hari ini Pada siang hari ini Dengan berdoa Demina Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Alah Bapak yang Mabah baik Puji dan syukur Kami aturkan Kehadapanmu Karena Engkau telah Mengumpulkan kami Semua Tim Kerja SD RIMPK Kuskuan Akun Jakarta Para Bapak Ibu Suster Kepala Sekolah Maupun yang Mewakili Walaupun secara virtual Semoga nanti Apa yang dijelaskan Apa yang kami Bicarakan Semuanya Demi kemuliaan Namamu Demi pelayanan kami Untuk Peserta didik Di sekolah kami Masing-masing Kami mohon Berkatilah Kegiatan kami Rapat pada siang hari ini Hingga selesai nanti Semoga semuanya Dapat bermanfaat Bagi kami semua Kami serahkan Seluruh acara Pada siang hari ini Kedalam tanganmu Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah Namamu Dalam kerajaanmu Jadilah Kendabung di atasmu Seperti dalam surga Berilah kami Rejeki Pada hari ini Dan Dalam tangan Selan kami Seperti kami Seperti kami Yang berlaku Yang berlaku Yang berlaku Pada kami Dan Jangan Masukkan kami Dalam pencobaan Tetapi Laskan kami Dari yang jahat Amin Demi nama Bapak Dan Demi nama Bapak Dan Bapak Amin Amin Baik Terima kasih Bapak Ibu Disinkanlah Kami Untuk Men-share Apa yang Menjadi Materi Pada rapat Kerja SD MPK Kaji Ini Baik Bapak Ibu Apakah Sudah Terlihat Sudah Baik Kami ingin Menyampaikan Apa yang Telah Kami Laporkan Di Program Kerja SD MPK AJ Beberapa Bulan Yang Lalu Bersama Tim Kerja Dari TK SMP Dan SMA Dan Dan Ini Utam Terima Terkait Terkait Dengan Nanti Pembentukan Tim Guru Inti UKRK Maka Sekalian Yang ingin Menyampaikan Ini Supaya Bapak Ibu Yang ada Di Kesempatan Ini Bisa Nanti Mengerti Apa yang Menjadi Program Kerja SD MPK AJ Tahun Pelajaran 21 22 Harapannya Nanti Setiap Koordinator Nilayah Atau Di Nilayah Jenjang Masing-masing Bisa Menyesuaikan Atau Mungkin Bisa Mengembangkan Apa yang Menjadi Program Di SD Mekar Pusat Baik Bapak Ibu Untuk Dua Bukan Tadi Sudah Daftar Hadir Bapak Ibu Nanti Mohon Disitu Kalau Tidak Tadi Ada Linknya Nanti Bisa Ibu Mengisi Di Chat Itu Yang Sudah Dikirim Oleh Ibu Lady Kesempatannya Akan Kami Sampaikan Tentang Penyelan Kerja Bapak Ibu Ini Ada Program Kerja Kita Ada Tujuh Kira-kira Yang Bisa Kita Laksanakan Untuk Tahun Pelajaran 21 22 Yang Pertama Adalah Yang Pertama Adalah Kelompok Kerja Guru Kegiatan Kelompok Kerja Guru Atau KKK SDMPK Dengan Tema Dan Bahan Diskusi Disuaikan Dengan Kebutuhan Menesap Dan Penting Program Ini Itu Yang Akan Kita Dorong Menjadi Program Utama SDMPK Dimana Nanti Kita Salah Satunya Akan Membentuk Tim Guru UKRK SD Yang Nanti Nanti Sampingkan Di Bawah Ini Nanti Akan Didampingi Oleh Universitas Santa Dharma Dimana Setiap Bidang Studi Yang Ada Khususnya SD Ada Lima Agama Bahasa Nusa Matematika IPIPS Dan Guru Kelas Kecil Kelas 1 3 Itu Nanti Masing-masing Ada Lima Guru Matapelajaran Dan Guru Kelas Kecil Yang Bergabung Tim Inti Nanti Akan Kami Urekan Di Bawahnya Supaya Bapak Ibu Mengerti Karena Sampai Hari Ini Kami Belum Menerima Semua Nama Nama Yang Mendatar Apakah Yang Kemarin Lewat Google Form Atau Yang Sudah Ditunjuk Oleh Masing-masing Wilayah Ini Akan Dilaksanakan Informasi Yang Kami Terima Tanggal 3 Desember Nanti Akan Menunggu Setelah Semua Pembentukan Tim Dari TKFG SMP SMA Terbentuk Kemudian Yang Berikutnya Adalah Kaitannya Dengan Webinar E-Livery Ini Akan Kita Laksanakan Nanti Sebenarnya Tanggal 29 November Tapi Bisa Mundur Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisi Masing-masing Untuk Webinar E-Livery Ini Pertujuan Nanti Untuk Memudahkan Mengakses Informasi Pengetahuan Dalam Permat Digital Tanpa Terhalang Jarak Dan Waktu Jadi Ada Dua Sebenarnya Yang Digarap Apakah Nanti Terkait Dengan E-Livery Yang 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 Membuat Program Program Hukum Yang Sudah Ada Kemudian Dimasukkan Di Digital Atau Memanfaatkan Digital Yang Sudah Ada Ini Kemarin Menjadi Pembicaraan Kami Dengan MPK Lalu Saya Menyampaikan Yang Sudah Dilakukan Oleh Teman-teman Di Setiap Sekolah Mereka Punya Program Ataupun Punya Produk-produk Yang Sudah Dilaksanakan Setiap Hari Apa Itu Misalnya Ada Silabus Ada RPP Mungkin Ada LKS Nah Itu Yang Sudah Ada Bagaimana Itu Bisa Dimasukkan Di Digital Kemudian Menjadi Suatu Sekolah Nah Itu Katanya Bisa Dilaksanakan Seperti Itu Maka Kemarin Saya Meminta Seperti Itu Aja Yang 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 Kami Nginkan Nanti Akan Kita Lakukan Itu Pada Saatnya Nanti Ini VIC Nanti Dari Bapak Yones Mulya Sinarno Dari Jakarta Pusat Nah Teman-teman Dari Jakarta Pusat VIC Yang Dari Ditunjuk Kami Permastikan Kemudian Paskah Bersama Paskah Bersama Itu Kita Akan Laksanakan Di Bulan April 22 Masih Lama Itu Nanti VIC-nya Dari Jakarta Utara Kemudian Rapat Pengurus Kerja MBK Itu Dilakukan Selama Dua bulanan Jadi setelah Dua bulan Nanti Kita Bertemu Rapat Pengurus Kerja MBK Dari Masing-masing Wilayah Sudah Diwakili Koordinatornya Sehingga Apa yang Menjadi Pembicaraan Isu-isu Hangat Dan sebagainya Tentang Pendidikan Nanti Koordinator Wilayah Itu akan Menyampaikan Ke tim Kerjanya Kemudian Dan program Podcast Pengalaman Persoalan Dan Solusi Pelajaran Di masa Pandemi Ini Sebenarnya Berbagi Pengalaman Kayak Model begini Bapak Ibu Nanti Dari SD Mana Kemudian Nanti Dari Tim Mana Misalnya Diminta Untuk Menyampaikan Melalui Secara Virtual Ini Kira-kira Seperti Itu Ini Nanti Dari Jakarta Barat VIC Kelasannya Nanti Di Bulan Januari Kemudian Berikutnya Lomba Paduan Suara Virtual Ini Lomba Paduan Suara Virtual Ini Kita Lakukan Untuk Memberikan Ruang Kreativitas Kepada Anak-anak Kita Karena Sudah Beberapa Tahun Sejak Masa Pandemi Yang berdua Tahun Sudah Tidak Ada Kegiatan Lomba Untuk Anak-anak Secara Apa Namanya Offline Maka Karena Situasi Seperti Ini Kita Mencoba Melakukan Lomba Tapi Cara Virtual Itu Nanti Akan Dilaksanakan Di Bulan Februari 2022 VAC-nya Dari Jakarta Timur Kemudian Yang terakhir Rapat Kerja SDMK Nanti Seluruh Kepas Sekolah Sebagai Salah Satu Proses Untuk Nanti Kita Mengevaluasi Program Yang Ada Dan Juga Usulan Termasuk Nanti Membentuk Program Kerja Itu VAC-nya Nanti Tim Kerja SD Dalam Hari Buder Teguh FPJ Yang Nanti Diminta Bantuannya Untuk Menangani Itu Bapak Ibu Terkait Dengan Program Kerja Kita Tidak Banyak Banyak Siap Terima kasih Pak Supono Saya Berteguh Oh Buder Soalnya Tidak Ditulis Buder Jadi Wajahnya Tidak Kelihatan Makasih Sudah Persorah Sorry Pak Agak Agak Aktif Sorry Sekarang Siap 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 Silahkan Pak Sekarang Yang Ini Bapak Ibu Sekarang Ini Yang Utama Yang Pertama Tadi Bapak Ibu Sudah Mengikuti Pertemuan Tentang UKRK Tanggal 19 Feb Kemarin Saya Yakin Bapak Ibu Yang Sudah Ikut Atau Kalau Belum Jadi Permaskan Melalui Tim Kerjanya Masing Masing Atau Lewat Kepala Sekolah Atau Lewat Jaya Karena Waktu Dihadiri 700 Peserta Yang Ikut Nah Khusus SD Ini Tentang Penjelasan Jika Tentang Tim UKRK Bapak Ibu Jadi Tiap Tiap Jenjang Itu Diminta Untuk Memilih Dan Menentukan Baik Secara Sendiri Atau Melalui Kesepakatan Kerja Kalau Sendiri Itu Yang Diberikan Link Pak Bobi Itu Kemana Kami Informasikan Halo Bapak Ibu Halo Halo Mas Silahkan Silahkan Karena Kalau Ditunjuk Ataupun Nanti Diminta Oleh Pak Sekolahnya Siapa Kadang-kadang Menjadi Beban Maka Dimungkinkan Juga Bapak Ibu Yang Punya Potensi Punya Keinginan Untuk Berkembang Bisa Nanti Ikut Sendiri Lewat Google Pond Sudah Diberikan Namun Demikan Kami Tim Kerja MPK Menentukan Lima Dalam Lima Masjaran Namun Sampai Hari Ini Saya Belum Ada Informasi Siapa Orang Yang Yang Maksud Untuk Segera Menunjukkan Nama-nama Itu Maka Pada Kesempatan Ini Kami Mengajak Bapak Ibu Bapak Ibu Guru Yang Berkembang Dan Juga Mengembangkan Potensinya Dalam Pembelajaran Bisa Nanti Mengikuti Atau Mendata Sebagai Tim Guru KLK Kelas Kecil Satu Sampai Tiga Ini Sebanyak Lima Orang Jadi Untuk Kelas Kecil Ada Lima Orang Ting Kemudian Untuk Lima Orang Permata Pelajaran Agama Bahasa Nusa Matematika IPA DPS Kalau Di Total Ada Tiga Guru Yang Menjadi Tim Kerja UKRK Atau Urgensi Keberlanjutan Keperlanjutan 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 Hadir Hadir Nanti Akan Diberikan Penguatan Lagi Seperti Apa Sudah Hadir Pak Selamat Datang Selamat Siang Pak Selamat Siang Kita Mulai Dulu Pak Bo Silahkan Mohon Maaf Dari Tadi Sinyalnya Jelek Nah Kemudian Yang kedua Menganalisis Kompetitas Dasar Dan Capeng Pembelajaran Dengan Ketirah UKRK 30 Tim Guru Itu Nanti Dibintang Menganalisa Selanjutnya Mendiskusikan Hasil Analisa Dengan Semua Jenjang HTK Hingga SMA Terutama Menganalisa Apakah Ada Kontinuitas Kompetensi Dasar Dan Capeng Belajar Pada Semua Jenjang Supaya Tiap Jenjang Itu Ada Hasil Nambungannya Misalnya Kalau Matematik Di Kelas 1 Itu Apa Yang Harus Dikuasai Nanti Tinggal Dilakukan Di Kelas 2 Dan Sebagainya Sehingga Nanti Capeng Belajar Itu Bisa Ditingkat Jenjang Di Atasnya Akutnya Nanti Kalau Itu Terputus Pengalamannya Sudah Dan Pasti Bapak Ibu Guru Atau Kita Semua Kadang Pengalaman Di Sekolah Ini Akan Mengatakan Dijenjang Bawah Bagaimana Ini Kok Tidak Bisa Menghitung Bilangan Dan Sebagainya Contoh Kalau Dalam Matematika Dan Seterusnya Selanjutnya Nah Ini Yang Tempat Menyerahkan Menyerahkan Hasil Analisa Ke Tim FKIP Universitas Santa Dharma Untuk Dicermati Lalu Mendiskusikannya Yang Kelima Mempublikasikan Bagi Sesuai Yang Membutuhkan Analisa Tersebut Yang Kenan Berlatih Mengimplementasikan Hasil Analisa Dengan Metode Private Mastery Learning Dan Inovasi Dari Tim PPIP Pusat Pengembangan Depas Pendidikan Unidra Salah Dharma Jadi Nanti Kira-kira Seperti Itu Tim KRK Terbentuk Akan Menjadi Satu Tim Yang Dilatih Bersama Tim JTK SMP Dan SMA Nah Harapan Saya Harapannya Seperti Ini Ini Pemikiran Pemikiran Kami Tapi Mungkin Kurang Tepat Juga Nanti Dijikan Masukan Jadi Nanti Alur Alur Ini Alur Kerjaan Dari Tim Kerja UKRK Diharapkan Seperti itu Nanti Akhirnya Di penilaian Pertama Ada Tim Ada Tim Dasarnya Tim KRK TK SMA Kemudian Ada Menganalisa Pari Cape Kemudian Sebagai Salah Satu Produk Layanan Pendidikan Sebenarnya Kan Di Pembelajaran Itu Maka Ada Silahus RPP Kalau Sudah Terbentuk Dengan Baik Bagaimana Di Implementasinya Melalui Pelaksana RPP Baru Yang Terakhir Penilaian Kira-kira Nanti Aranya Seperti Itu Mungkin Kurang Pas Atau Bagaimana Nanti Yang Kami Paham Dari Apa Yang Menjadi Keinginan Dari Desain Silahus RPP Yang Sudah Melalui UKRK Itu Bapak Ibu Suster Bundur Yang Perlu Kami Sampaikan Pokok-pokok Yang Menjadi Inti Dari Pertemuan Hari Ini Sebelum Kita Nanti Ajak Tanya Jawab Ngumpuk Pak Bob Ini Berkenan Bergabung Pak Bobi Silahkan Pak Bobi Terima kasih Pak Widodo Saya Coba Nyalain Videonya Enggak Enak Tapi Takut Ya Oh maaf Ini Bedronnya Masih MKS SMTR Kemarin Saya Hapus Dulu Aduh Suwe Ya Suster Romo Bruder Ibu Bapak Sekalian Ya Jadi Terima kasih Kesempatannya Pak Sri Widodo Dan Teman-teman Saya Hanya Mau Jelaskan Sekali Lagi Yang Paling Penting Itu Program Kita Itu Sebenarnya Hanya Kalau Selama Ini Kita Menerima Anak-anak Itu Minimal Itu Kita Mau Tinggalkan Itu KKM Itu Mau Kita Tinggalkan Kita Maunya Yang Disebut Mastery Learning Ini Warisan Dari Benjamin Bloom Dimana Menurut Bloom Itu Jadi Warisan Bloom Yang Hebat Juga Itu Bukan Hanya Taksonomi Tapi Juga Namanya Mastery Learning Ini Bloom Merasa Bahwa Semua Anak Itu Layak Dan Berhak Untuk Mencapai Penilaian Yang Tertinggi Jadi Bukan Hanya KKM Jadi KKM Kita Tinggalkan Kalau Perlu 100 Atau Minimal 90 Jadi Nilainya Buder Tertawa Pengurus SMA Ketika Kita Sampaikan Itu Pengurus SMA MPK Pun Juga Tertawa Ini Sulit Sekali Memang Ini Hal Yang Sangat Sulit Karena Itu Kita Akan Mencari Berbagai Cara Nah Salah Satu Cara Yang Paling Strategis Itu Kita Akan Memeriksa KD Jadi Supaya Pelajaran Kita Tidak Terlalu Banyak Dideban Tapi Kita Cari KD-KD Yang Paling Esensial Itulah Yang Harusnya Dicapai Minimal 90 Jadi Kenapa Demikian Terutama Kalau Menurut Pak Jui Itu Harus Dianalisa Menurut Kontinuitas Paling Penting Itu Kontinuitas Kalau KD-KD Yang Dibutuhkan Di SMP Dan SMA Itu Tidak Dikuasai Benar Maka Itu Akan Akan Lemah Nanti Gambang Gambar Gambangnya Beginilah Saya Waktu itu Pernah Ngobrol Dengan Guru-guru Matematika SMA Mereka Berkeluh Kesah Salah Satu Keluahannya Alah Gampang Kalau Sese Kanisius Muridnya Pintar Pintar Kalau Kita Sulit Kita Kelas 10 Matematika Dasar Tidak Bisa Maksudnya Matematika Dasar Tidak Bisa Misalnya Setengah Ditambah Seper Empat Itu Jawabannya Dua Per Enam Jadi Penyebut Ditambah Pembilang Ditambah Itu Terjadi Lalu Saya Tanya Saya Lakukan Survey Ke Banyak SMA Katolik Di Jakarta SMA Katolik Mereka Menyetujui Itu Dan Jumlahnya Sekitar 30-40% Anak SMA Kelas 10 Tidak Bisa Matematika SD Nah Lalu Saya Pernah Bicara Dengan Salah Seorang Wakil Kepala Sekolah Dan Guru Matematika Juga Itu Karena Menurut Dia Itu Mulai Dari TK SD Dan SMP Itu Menurut Dia Pembelajarannya Salah Para Guru Tendurung Mengejar Menyelesaikan Materi Lalu Kan Saya Bilang Ah Ibu Karena Ibu Guru SMA Ibu Nyalain Guru SMP SD Kan Ibu Lalu Ibu Itu Ngomong Begini Oh Enggak Pak Saya Enggak Mau Menyalahkan Karena Itu Teman Saya Juga Kebetulan Anak Saya Itu Masih Kelas 4 SD Jadi Saya Tahu Saya Guru Matematika Dan Anak Saya Itu Masih SD Jadi Saya Tahu Model Pembelajaran Matematika SD Lalu Saya Ketemu Pak Jui Juga Demikian Pak Jui Yang Dari Kemendikbud Itu Juga Menyatakan Yang Sama Kita Cenderung Mengejar Menyelesaikan Semua Materi Tapi Pada Tidak Matang Sehingga Sampai Jenjang Tinggi Itu Lemah Nah Ini Yang Mau Kita Rubah Tidak Usah Kita Belajarin Semua Kita Pilih Yang Esensial Tapi Anak Betul Paham Sehingga Selanjutnya Anak Anak Itu Tidak Ya Kejadian Yang Seperti Itu Masa Kelas SMA Tidak Bisa Matematika SD Itu Kan Nanti Hidup Anak Itu Kan Berat Kan Dan Tidak Jarang Mereka Terus Merasa Bodoh Nah Itu Yang Mau Kita Hindarkan Bukan Hanya Untuk Menolong Anak Anak Itu Tapi Ini Kan Panggilan Gereja Kalau Teman-teman Membaca Grafisimum Edukacionis Itu Kan Tuntutan Gereja Itu Supaya Terjadi Transformasi Nah Memang Ini Kita Tahu Tidak Mudah Tapi Mudah Atau Tidak Mudah Itu Kan Menurut Nadiem Makarim Itu Bukan Bukan Alasan Untuk Tidak Dilakukan Kalau Demi Anak Anak Ini Kan Anak Anak Kita Semua Anak Anak Gereja Maka Maka Untuk Mermudah Itu Kita Akan Menganalisa KD-KD Yang Tidak Esensial Itu Sudah Kita Tinggalkan Saja Enggak Usah Diprioritaskan Nah Yang Esensial Itu Betul-betul Anak-anak Itu Betul-betul Harus Paham Lalu Untuk Mempermudah Lagi Kita Akan Meminta Tolong Dosen-dosen Sanata Dharma Mereka Sudah Setuju Nanti Mereka Juga Akan Membantu Menganalisa KD Selain Itu Dari FKIP Dekan FKIP Sudah Menyetujui Sudah Mengirim Nama 10 Dosen Untuk Membantu Kita Lalu Juga Ada Dari PPIP Pusat Pengembangan Inovasi Dan Pembelajaran Sanata Dharma Itu Menggunakan Metode Yang Namanya Flip Learning Jadi Dibalik Anak-anak Itu Di Kelas Itu Justru Didampingi Guru Bukan Mendengarkan Ceramah Anak-anak Mendengarkan Ceramah Cukup Dari Video Atau Dari Podcast Atau Apalah Nanti Di Kelas Itu Lebih Banyak Pendalaman Jadi Seperti Mengerjakan PR Latihan Proyek Itu Di Kelas Jadi Waktu Di Kelas Dibuat Lebih Berkualitas Nah Kebetulan Teman Kita Kakak Kita Di Sanata Dharma Sudah Berpengalaman Selama Dua Tahun Bahkan Mereka Sudah Diminta Oleh Universitas Islam Indonesia Untuk Mendampingi Lalu Saya Bilang Loh Orang Luar Digamping Kenapa Kita Enggak Digamping Mereka Mau Itulah Makanya Kita Ajak Beberapa Teman Ya Sekali Lagi Kita Tahu Semua Bahwa Tetap Itu Akan Menjadi Hal Yang Tidak Mudah Tapi Saya Rasa Ya Apa Ya Ini Panggilan Panggilan Gereja Harus Kita Layani Lalu Juga Sebenarnya Ini Panggilan Zaman Zaman Nanti Anak Kalau Tidak Menguasai Yang High Order Thinking Betul Memahami Bidangnya Itu Akan Digantikan Oleh Robot Mungkin Ibu Bapak Sudah Tahu Semualah Bahwa Semakin Lama Robot Kita Semakin Lama Robot Akan Semakin Pintar Komputer Akan Makin Cerdas Lalu Dikawatirkan Banyak Ahli Bahwa Orang-orang Yang Tidak Memunyai High Order Thinking Itu Akan Digantikan Oleh Robot Itu Dampaknya Mengerikan Sekali Atau Orang-orang Yang Tidak Bisa Bekerja Menggunakan Robot Robot Atau Komputer Itu Akan Juga Akan Tertinggal Kira-kira Ya Seperti Itu Pak Pak Tidak Sebagai Pengantar Jajah Kalau Ada Pertanyaan Monggo Baik Baik Terima Kasih Semakin Menjelaskan Tadi Semakin Tahu Bapak Ibu Dan Juster Buder Pada Kesempatan Ini Silahkan Kita tanya Jawab Pak Ibu Sehingga Apa yang Menjadi Informasi Di Tim Kerja SD Terkait KKRK Bapak Ibu Bisa Menyanyakan Langsung Apakah Yang Google Pomp Yang Kembali Dikirim Itu Masih Dibuka Lawangan Lagi Pak Bopi Masih Silahkan Bapak Ibu Sekarang Diberi Kesempatan Bapak Ibu Terutama Yang UKRK Ini Bapak Ibu Monggo Bapak Ibu Sister Buder Monggo Buder Geng Siang Mas Selamat Siang Buder Dan Tidak Dengan Gamblang Jadi Mas Menjelaskan Bahwa Benar Teman-teman Kita Enggak Mungkin Mengejar Materi Mengingyata Sangat Terus Sekali Banyak Guru-guru Kita Yang Tidak Punya Yang Benar Konsep Matematikanya Sehingga Memang Salah Kaprah Mas Jika Ini Pernah Tanyakan Anak Kami Di Sekolah Saya Tanya Aja Anak Anak Berapa Jumlah 10 Bagai 3 Dia Bila Enggak Bisa Buder Harus 9 Jadi Memang Menurut Sofi Itu Memang Kita Banyakan Salah Konsep Banyak Guru Juga Sama Hanya Mengejar Materi Bukan Pengasaan Kade Sehingga Hari-harinya Sibuk Gimana Anak Jelih Banyak Materi Ini Untuk Apa Ini Bahkan Banyak Jam-jam Kita Pun Habis Untuk Materi Ada Ada Yang Guru Mengatakan Kalau Banyak Kan Mantap Materi Itu Padahal Tidak Nyabung Dengan Kade Itu Apalah Tamat SD Tamat SMP Orang Mudeng Untuknya Tidak Mudeng Mereka Bener Tidak Pada Penguasaan Kade Tapi Tapi Apa Mereka Lebih Pada Mengejar Materi Takut Jika Tidak Habis Materinya Takut Kalau Ini Tidak Selesai Semua Materinya Takut Pengawas Takut Siapa Maka Tadi Mas B Mengatakan Kita Memperlu Untuk Sungguh Jeli Untuk Memilah Milah Kade Siapun Sepakat Dimulai Ini Jangan Sampai Guru-guru Kita Habis Tenaganya Lalu Tidak Ada Gunanya Sering Kali Juga Mengamati Dimana Sama Mas Babi Problemnya Banyak Guru-guru Kita Yang Jaman Sekarang Ini Justru Mereka Sangat Jelek Konsepnya Di Matematika Di Bahasa Coba Jangan Tes Para Guru Misalnya Aja Contoh Suruh Bikin Kalimat Majemuk Setingkat Bingung Suruh Nenal Sama Objek Predikat Objek Objek Lesap Sudah 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 Tersentuh Apalagi Di Bangku Kuliah Itu Enggak Sedalam Itu Mas Lebih Bener Saya Coba Tidak Sedalam Itu Mereka Mereka Hanya Hanya Apa Umum Ya Saya Kira Kalau Nanti Diri MPK Mau Sungguh Serius Kita Kesana Emang Enggak Gampang Juga Ternyapun Guru Dan Masih Ada Yang Enggak Mantep Kalau Enggak Banyak Materinya Sekira Kita Harus Punya Keterampilan Untuk Melola KD-KD Sehingga Orang Itu Bilang Lebih Titis Sehingga Dampaknya Sangat Luar Biasa Maka Jangan 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 SMP SMA Ya Wadah Kadang Enggak Mudeng Matematika Tidak Mudeng Seperti Itu Karena Emang Mungkin Dasarnya Ya Enggak Sama Bener Enggak Sama Ini Makanya Nanti Misalnya Ada Memang Kami Mau Dit Tawarkan Seperti Itu Ini Hal Yang Bagus Teman Teman Mari Kita Bersama Sama Untuk Melihat KD-nya Melihat Seperti Apa KD-nya Jangan Sampai Memang Habis Jam-jam Hanya Untuk Hal-hal Yang Kadang-kadang Tidak Begitu Diperlukan Ya Mungkin Takut Dengan Adanya UN Atau Apa Begitu Ini Yang Saya Amati Yang Kedua Mas Bibi Ini Masalah Guru Mas Bibi Yang Saya Cek Mas Di lataran Mas Terkadang Juga Itu Banyak Teman-teman Guru Entah Di Tempat Kurang Jujur Artinya Sebenarnya Belum Paham Guru Bilang Paham Apakah Mungkin Ada Kalahnya Kita Katakanlah Secara Berkala MPK Mengadakan Semacam Uji Kompetensi Guru Tapi Yang Real Sehingga Guru Tidak Takut Hanya Kita Menarahnya Untuk Apa Pemetaan Guru Sehingga Tahu Betul Ternyata Di bidang Ini Itu Banyak Guru Itu Masih Perlu Banyak Peneguhan Perlu Banyak Penguatan Ternyata Bingung Gimana Anak SD Padahal Namanya Sekolah SD Itu Sangat Sangat Penting Teman Teman Sangat Dasar Sangat Apa Yoh Work Itu Jangan Sampai DSD Tidak Punya Konsep Yang Benar Menjadi SMP Kita Sangat Rapuh Apalagi SMA Karena Saya Mengalami Betapa Pentingnya Itu Guru SD Mas Bobi Saya Tahu Betul Sangat Sangat Penting Banget Anak Belum Bisa Baca Anak Masih Masih Masuk Akal Meneruskan Perjuangan Kami Sebenarnya Itu Maka Saya Juga Sangat Hormat Teman SD Guru SD Yang Sungguh Mengais Dari Bawah Gampang Karena Kita Pun Tahu Ada Anak Yang Senang Matematika Enggak Senang Matematika Tapi Yang Apa Kita Mau Mari Sama-sama Teman-teman Kita Buka Mindset Kita Tidak Ada Anak Yang Bodoh Saya Kira Anak Kan Hanya Perlu Pengalaman Aja Nah Maka Peran Guru Guru SD Yang Harapkan Kami Ini Menjadi Penunjuk Arah Yang Benar Jangan Sampai Guru Guru SD Kan Salah Penunjuk Arah Sehingga Nanti Sampai 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 Anak Anak Konsepnya Pun Menjadi Enggak Benar Sobi Saya Kira Sangat Luar Biasa Sobi Untuk Beri Kita Pencerahan Ya Sobi Pencerahan Gimana Kedepan Kami Ini Seperti Ini Mohon Pendampingannya Sehingga Kita Para Guru SD Tidak Merasa Kok Aku Hanya SD Dia Punya Semangat Lebih Wah Saya Guru SD Enak Guru SMA Oke Mas Sobi Terima kasih Terima kasih Sebenarnya Singkatnya Kita Sebenarnya Ingin Mempermudah Mempermudah Kerja Para Guru Termasuk Guru SD Jadi Nanti Kalau Sudah Dapat Silabus Yang Esensial KD-KD Yang Esensial Itu Para Guru Yang Mau Pakai Kan Enak Tidak Perlu Semua Tidak Semua Enggak Perlu Ngotot Mengajarkan Semua Yang Esensial Saja Itu Pak Jui Sudah Mengatakan Ini Jamannya Merdeka Belajar Enggak Perlu Takut UN Enggak Takut Apa Sampai Kan Saja Yang Esensial Yang Ringan Aja Jadi Enggak Usah Akas Lalu Kedua Kita Sedang Berpikir Apakah Kita Membuatkan RPP Sekalian Pada Kenyataannya Banyak RPP Di Copy Paste Kita Sedang Berpikir Mencari SDM Apakah Kita Bikinkan RPP Sekalian Yang Bagus Jadi Guru Itu Tinggal Kalau Copy Paste pun Sudah Terjamin Misalnya RPP Itu Nanti Kita Juga Ujikan Ke Para Dosen FKIP Sanata Dharma Jadi Lebih Mantap Seperti KD Nanti Kita Periksakan Ke Para Dosen Sanata Dharma Nah Ada Pemikiran Nanti Ke Aras Sana Karena Ada Aspirasi RPP Sekalian Pak Jadi Kopasnya Itu Terjamin Yang Di Kopi Paste Itu Yang Baik Terjamin Oleh Sanata Dharma Itu Enak Yang Penting Itu Guru Itu Kalau Bisa Di Peringan Pekerjaannya Tapi Juga Apa Ya Prinsipnya Gini Kalau Menurut Ilmu Otak Neuroscience Itu Janganlah Menurunkan Standar Karena Jamannya Sekarang Itu Zaman Standar Tinggi Tapi Permudah Orang Berpikir Murid Berpikir Murid Bekerja Nah Itu Yang Sedang Kita Cari Cari Caranya Dengan Inovasi Inovasi Pembelajaran Dengan Ilmu Tentang Neuroscience Secara Belajar Yang Lebih Efektif Efisien Itu Nanti Akan Kita Cari Terus Jadi Teman-teman Semua Jangan Kalau Hal Baru Ini khawatirnya Kan Orang-orang Pada target Enggak Kita Tahu Ini Saya Yakin Ini Membutuhkan Perjalanan Panjang Tapi Saya Pikir Ini Perjalanan Yang Bisa Kita Nikmati Bersama-sama Nanti Kita Ajak Dosen Sanata Dharma Ajak Teman-teman Lainnya Terus Yang Penting Kita Berkumpul Bersama Terus Kita Kalau Gagal Ada Kekurangan Kita Ngobrol Lagi Nanti Kita Buat Sesuatu Lagi Yang Penting Itu Arahnya Jelas Bahwa Anak-anak Sekolah Katolik Betul-betul Matang Bahkan Romoheru Sampai Goyonan Kemarin Kalau Ini Yang Punya TKSD SMP SMA Kalau Kita Memang Berhasil Menyusun KD Yang Esensial Dari TK Sampai SMA Urut Bagus Dan Itu Bisa Mengimplementasikan Dengan Bagus Dan Nanti Nggak Perlu Kekanisius Kata Romoheru Aku Kekurangan Murid Kata Romoheru Gitu Tampil Guyoran Gitu Tapi Enggak Tapi Kalau Kalau Kita Semua Meningkat Saya Rasa Akanisius Pun Juga Akan Meningkat Gak Akan Kekurangan Murid Karena Sebenernya Juga Kita Ini Anu Ya Apa Dari Segit Jumlahnya Itu Kan Memang Paling Banyak Itu TKSD SMP Itu Kita Lebih Sedikit SMA Lebih Sedikit Lagi Jadi Sebenernya Tetap Banyak Kita Anak Kita Pergi Itu Meninggalkan Sekolah Katolik Bukan Ke Ini Karena Jumlah Yang Makin Tinggi Itu Ternyata Makin Sedikit Kira-kira Demikian Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Lagi Pak Terimakasih 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 Pak Bidodo Dan Tuga Pak Bobi Yang Beri Kesempatan Kepada Saya Untuk Menyampaikan Sesuatu Baik Setelah Saya Menyimak Tentang UKRK Ini Saya Kira Suatu Terobosan Yang Bagus Untuk MPK Yang Perlu Memang Kerja Keras Dan Direalisasikan Kenapa Demikian Karena Memang Konsep Pengajaran Guru Selama Ini Sudah Terlalu Stagnan Tidak Perubahan Apapun Hanya Mengejar Semua Materi Tapi Tidak Kenasasaran Dalam Arti Mempraktikannya Itu Yang Susah Seperti Matematika Tingkat SD Seperti Apa Ketika Masuk SMP Juga Tidak Mendalami Itu Saya Kira Saya Setuju Untuk Melakukan Ini Cepat Lambat Atau Bagaimanapun Situasinya Memang Harus Komit Dengan Perubahan Ini Yang Kedua Bobi Ini Berkaitan Dengan Mata Pelajaran Ini Ada Lima Mata Pelajar Ya Betul Saya Pikir Ini UKRK Ini Arah Nah Mau Merubah Kurikulum Atau Gimana Ini Karena Kita Juga Punya Kurikulum Misalnya Kurikulum Yang Diturunkan Ordinas Pendidikan Lalu Kita Punya URK Sendiri Yang Kita Lebih Pada Lima Bidah Studi Misalnya Apakah Seperti Itu Bagaimana Itu Menurut Pikiran Saya Bagaimana Terima kasih Pak B B B Ya Pilihan Lima Itu Bukan Karena Mau Macem-macem Kita Tapi Karena Kita SDM Terbatas Jadi Kita Kita Pilih Lima Terutama Yang Nanti Bisa Menjadi Basic Penting Dasar Penting Untuk SMP Dan SMA Itu saja Jadi Pemikirannya Secara Strategis Untuk Mendukung Proses Berpikir Anak-anak Nanti Kalau SMP Lalu Mengenai Dengan Kemendikbud CRS Tidak Ada Masalah Karena Sekarang Jamannya Merdeka Belajar Dan Pak Jui Sendiri Kan Orang Kemendikbud Yang Mengimplementasikan Perubahan Kurikulum Jadi Nanti Memang Kedepan Akan Ada Kurikulum Baru Yang Akan Meninggalkan K13 Nah Arahnya Itu Nanti Kita Tidak Menggunakan KD Tapi Menggunakan Capaian Pembelajaran Makanya Nanti Pak Jui Juga Akan Menyampaikan Bahwa Yang Kita Lihat Nanti Bukan Hanya KD Tapi Juga Capaian Pembelajaran Lalu Programnya Itu Kalau Ini Waktunya Tidak Ada Tapi Buat Teman-teman Yang Ada Di Sekolah Penggerak Itu Mungkin Bisa Berbagi Karena Nanti Kurikulum Baru Itu Sebagian Besar Itu Persis Seperti Sekolah Penggerak Bahkan Guru-guru Yang Mengikuti Program Guru Penggerak Itu Nanti Kabarnya Juga Bisa Jadi Kepala Sekolah Jadi Pokoknya Programnya Nadiem Yang paling Strategis Paling Utama Itu Nanti Sekolah Penggerak Jadi Teman-teman Kalau Mau Mempelajari Masa Depan Pendidikan Indonesia Silahkan Lihat Websitenya Program Sekolah Penggerak Itu Paling Strategis Dan Paling Penting Konsep Konsepnya Itu Kalau Kita Pelajari Memang Konsep Sekolah Penggerak Itu Baik Kami Pikir Itu Baik Jadi Silahkan Itu Sekolah Penggerak Bahkan Kalau Perlu Diikuti Saja Program Ini Kalau Bisa Kalau Nembus Kita Di MPK Sendiri Kan Kita Orang Bukan Orang Di Sekolah Tapi Di Ayasan Kebanyakan Kita Sedang Juga Dianjurkan Untuk Ikut Jadi Pelatih Ahli Sekolah Penggerak Nah Di KAD Ini Ada Tiga Orang Ada Tiga Orang Yang Mengikuti Seleksi Pelatih Ahli Sekolah Penggerak Ada Tiga Orang Yang Sekarang Sudah Lolos Tahap Pertama Sedang Masuk Tahap Kedua Ada Tiga Orang Dari MPK Untuk Menjadi Pelatih Ahli Sekolah Penggerak Kira-kira Demikian Baik Pak Lug Benos Jadi Pak Bobby Ada Lagi Bapak Ibu Atau Ada Teman-teman Yang Masuk Sekolah Penggerak SD Ada Belum Belum Ada Ada Dari Maria Monica Ikut Bagus Itu Pak Nanti Kalau Anu Bisa Berbagi Kapan Kapan Boleh Tentunya Sesuai Dengan Apa Yang Kami Dapatkan Ya Pak Bobby Bapak Ibu Suster Semuanya Mungkin Sekaligus Pak Widodo Juga Pak Bobby Bapak Ibu Suster Duder Semuanya Terkait Dengan Apa Yang Tadi Disampaikan Saya Juga Sepakat Dan Itu Sangat Bagus Memang Ketika Saya Mengikuti Pelatuhan Saat Itu Di Bogor Dan Saya Tahunya Itu Ketika Masa Pandemi Jadi Pada Masa Pandemi Itu Silahkan Menyempurnakan KD Atau Menyederhanakan KD Bahasanya Waktu Itu Pilihlah KD-KD Yang Esensial Tetapi Kita Tidak Boleh Meninggalkan KD-KD Yang Dianggap Tidak Esensial Tapi Mendukung Untuk Ketersapaiannya KD Esensial Itu Waktu Itu Saya Dapatkan Pak Mohon Maaf Ini Saya Cuma Menyampaikan Apa Yang Saya Dapat Mungkin Ini Jadi Dari Apa Yang Sudah Dipaparkan Disampaikan Pak Bobi Pak Widodo Juga Buder Teguh Tadi Itu Begini Maksud Saya Bagaimana Menentukan KD Esensial Sedangkan Kami Punya Latar Belakang Sekolah Yang Berbeda Ketika Nanti Misalkan Kita Menentukan Contoh Sekolah Saya Dengan Mengikuti KD Esensial Yang Terbentuk Mungkin Dari Apa Ya Tim Dari MPKJ Seperti Apa Mungkin Apa Namanya Itu Bagaimana Untuk Menyikapi Hal Itu Pak Mungkin Mohon Kami Mohon Masukan Mohon Aran Juga Mohon Pencerahan Dan Kebetulan Memang Betul Tadi Yang Sampaikan Pak Bobi Di PSP Program Sekolah Penggerak Yang Saya Ikuti Dalam Semester Pertama Ini KD Sudah Ditiadakan Lagi KKM Memang Kita Tidak Ada Lagi Adanya CP Capaan Pembelajaran Yang Nanti Akan Ditarik Ke ATP Alor Tujuan Kemudian Ke Silabus Lalu Kemodul Ajar Sebagai Panduan Kita Jadi Mohon Maaf Mungkin Mohon Pencerahan Bagaimana Untuk Menyikapi Misalkan Nanti Kita Punya Sekolah Yang Latar Belakangnya Berbeda Tentunya Mungkin Tadi Disampaikan Kalau Di Kanis Seperti Ini Kemudian Sekolah Saya Seperti Ini Mungkin Sekolah C Seperti Ini Yang Dianggap Mungkin Bagi Sekolah A KD Ini Tidak Esensi Tapi Bagi Bagi Sekolah Bagaimana Mungkin Menyikapi Hal Itu Mohon Masukkan Terima Kasih Atas Waktunya Terima Terima Kasih Pak Bambang Nanti Kapan Kita Memakai Kriteria Itu UKRK Artinya Urgency Jadi KD Ata CP Yang Urgent Itu Dimasukkan Lalu K K Itu Kontinuitas Apakah Itu Dipakai Dibutuhkan Untuk Jenjang Yang Selanjutnya Lalu R R R R Relevansi Dengan Mata Pelajaran Lain Ini Untuk Menjamin Supaya Nanti Bisa Melakukan Project Based Learning Bersama Atau Tematik Terpadu Lalu K Yang Kedua Yang Terakhir Artinya Keterpakaian Apakah Apakah KD Ini Dibutuhkan Nggak Untuk Kehidupan Hari-hari Atau Konteksnya Sama Atau Nggak Nah Tadi Pak Bambang Tanya Apakah Nanti Kan Beda Setiap Sekolah Beda-beda Betul Setiap Sekolah Beda-beda Justru Itu Masuknya Itu Nanti Pada U Urgensi Tiap Lembaga Itu Beda-beda Nah Disitulah Nanti Di Bagian U Tadi Urgensi Silahkan Setiap Sekolah Jadi Nanti Kalau Kita Udah Jadi MPK Ini Tidak Bisa Mengharuskan Tetap Setiap Sekolah Punya Kebebasan Memakai Ini Ini Hanya Sebagai Panduan Saja Setiap Lembaga Juga Bisa Menambahkan Masing-masing Sesuai Dengan Misi-misi Ayasan Masing-masing Sementara MPK Sendiri Sudah Punya Kesepakatan Mempunyai Profil Kita Sudah Punya Profil Pendidikan MPK KAJ Tidak Tau Teman-teman Sudah Dapat Semua Atau Belum Profilnya Itu Kita Juga Akan Masukkan Tapi Pak Jui Ngotot Satu Hal Yang Tetap Harus Dipakai Semua Yaitu Kontinuitas Kenapa Demikian Saya Bisa Mengerti Pemikiran Pak Jui Penjelasannya Begini Apakah Apakah Teman-teman Ini Pada Hadir Semua Waktu Penjelasan Itu Enggak Ya Atau Saya Share Sekali Lagi Ya Oke Betul Kalau Gitu Saya Boleh Share Pak Pak Widodo Belum Bisa Pak Bentar Jadi Ada Penjelasan Kenapa Kenapa Kontinuitas Itu Penting Karena Itu Akan Mempermudah Anak Nasi Berpikir Karena Kalau kita Menyusun Menyusun KD Itu Yang Kontinu Apa Yang Dipahami Anak Dikuasai Anak DSD Itu Akan Meringankan Kerja Otak Anak-anak SMP Nah Yang Dikuasai Betul Anak-anak SMP Itu Nanti Akan Meringankan Otak Anak-anak SMA Makanya Itu Pak Jui Ngotot Kontinuitas Itu Sangat Penting Dan Itu Pak Jui Tetap Ngotot Yang Masuk Kontinuitas Itu Harus 90 Atau 100 Tujuannya Yaitu Supaya Proses Belajar Otak Itu Lebih Mudah Kira-kira Demikian Kalau Saya Belum Bisa Sharing Kira-kira Singkatnya Seperti Itu Waktu Saya Sampai Ini Ada Permainan Ada Sedikit Permainan Yang Bisa Nama Saya Ya Udah Ya Ini Saya Coba Yang Ini Sudah Kelihatan Teman-teman Sudah Kelihatan Sudah Sudah Sangat Jelas Ya Bentar Ya Ini Saya Bikin Mana Ya Kok Nggak Bisa Oke Ini Bagi Yang Belum Ini Semacam Pembuktian Oke Coba Udah Kebaca Harap Baca Daftar Di bawah Ini Sekali Lewat Saja Sudah Ya Baca Sekali Lewat Saja Lalu Coba Sebutkan Huruf-huruf Apa Saja Yang Baru Saja Anda Baca Ada Yang Mau Coba Saja Tidak Tidak ya oke enggak apa-apa kalau yang ini sekarang sampai diulang lagi tugasnya sama baca sekali lewat baca sekali lewat ini baca sekali lewat yang mana Pak nggak kelihatannya belum berubah alamannya belum berubah Pak baik saya serati ya ini sudah kelihatan ya oke sekarang sebutkan huruf-huruf yang baru saja anda baca ya teman-teman tadi sadar nggak bahwa daftar huruf itu tadi keduanya sama sadar ya sadar ya tapi yang kedua lebih mudah kan ya nah itulah jadi ketika teman yang kedua itu lebih mudah karena penyusunannya aja itu membantu membantu otak kita berpikir lebih ringan misalnya BCA BCA itu kan sudah menjadi satu kumpulan yang langsung nempel di otak kita kan kita punya memori untuk itu kan lalu POS lalu KWI dan segalanya DPR itu kan kumpulan-kumpulan yang sudah nempel ada di long term memory kita di ingatan jangka panjang kita sehingga otak kita bisa bekerja jauh lebih mudah dan efektif lebih efisien dan efektif inilah alasannya kenapa kita perlu membuat KD yang betul-betul menjamin kontinuitas sehingga kalau kita anak-anak nanti pindah ke SMP anak-anak ibu bapak Roma Bruder itu punya memori yang baik yang diputuhkan di SMP maka kerja otak dia akan lebih mudah itulah maha pentingnya kriteria kontinuitas itu nah kalau itu tidak terjamin maka anak ibu bapak Bruder suster di SMP nanti akan mengalami stres kok susah ya pelajaran SMP bisa terjadi seperti itu lebih gawat lagi kalau mereka sampai berpikir saya kok bodoh ya teman-teman lainnya pada bisa saya kok bodoh itu lebih gawat lagi nah itulah yang mau kita hindarkan makanya kriteria kontinuitas itu Pak Jui ngotot harus 90 atau 100 persen kira-kira demikian sekedar menggambarkan jadi ini saya ambil dari buku mengenai otak bekerja ya namanya itu cognitive science jadi penelitian tentang bagaimana otak manusia berpikir dan belajar gitu ya yaitu prinsipnya yaitu jangan diturunkan standarnya tapi permudahlah anak untuk berpikir nah dalam kerangka ini juga lah UKRK itu demikian baik terima kasih Bapak Bruder Bapak Ibu suster Buder jangan lupa presensinya ya klik di untuk mengisi daftar hadir tampaknya suster Bapak Ibu sangat berminat dan tersekali maka mohon guru-gurunya segera mendaftar ya Bapak Ibu ya biar pada masuk nanti kalau misalnya yang paling yang mendaftar banyak gimana Pak ternyata yang mendaftar banyak oh enggak masalah kalau yang mendaftar banyak itu kita akan mengajak tim kerja Pak Widodo dan teman-teman untuk memilih membantu kita memilih mana sebaiknya yang yang kita ajak gitu ya baik-baik Pak Bobi terima kasih saya tanya Pak Pak ini Pak ini diriakan Pak itu kira-kira berapa guru Pak kira-kira ya sebaiknya seberapa guru sebaiknya kalau sebaiknya sebenarnya muncul dari inisiatif masing-masing guru jadi tidak ada macam paksaan ideanya tetapi kalau misalnya nanti tidak ada ya mau tidak mau minta bantuan Bapak Ibu suster budur kelas sekolah untuk nanti mendorong milih budurnya begitu mudur oke karena gini Pak kenalkan sekarang begini ya saya kira-kira semua lembaga semua ya saya punya program masing-masing Pak gitu kan kalau kita berapa semua guru ikut saya pun juga agak khawatir tidak akan melahkan kacau makanya juga mungkin melahkan gini coba mungkin kita dituju per sekolah berapa lima atau berapa sehingga sungguh-sungguh matanglah Pak saya agak takut kalau kita nanti terlalu banyak juga malah tidak efisien kalau saya beli usul sebaiknya di awal ini kita semacam kalau lihat terbang saja misalnya ngajar bersekolah tiga guru atau berapa itu kan banyak banget Pak nah tiga guru itu memang harus serius serius tidak boleh kita main-main artinya untuk mereka pulang bisa berbagi ilmunya itu loh Pak begitu terima kasih Pak ini kita hanya butuh lima guru lima guru permata pelajaran perjenjang jadi misalnya bahasa Indonesia kita itu butuh lima guru bahasa Indonesia dari SD SD SMP SMA jadi nanti ini kalau satu sekolah ngirim satu saja sudah sisa-sisa gitu ya kita kita coba dulu dengan sedikit lah yang penting bagus gitu ya seperti omongan budur nanti naik kaken malah repoti sekolah jangan kita mempermudah sebisa mungkin kami kirim tiga kemarin baik terima kasih Pak Lubertus mohon izin Pak bertanya Pak Bambang ya itu mohon maaf memang pertemuan yang lalu kami kebetulan ada kegiatan juga sehingga saya tidak ikut tapi guru saya ikut mohon arahan ketika itu kami dapat informasi itu bahwa mungkin langsung dari Pak Bid ya kalau nggak salah dari Pak Bid yang intinya dari Bekasi itu untuk bahasa Indonesia kebagiannya mengirimkan tiga dari Bekasi dua dari pusat apakah itu masih berlaku apakah kita harus menunjuk lagi atau seperti apa mohon pencerahan agar kami apa namanya bisa menentukan dan saat ini pula teman guru saya yang waktu saya tunjuk mungkin ada di di dalam apa namanya itu virtual ini terima kasih mungkin Pak Bobi lebih ke Pak Widodo mungkin apa namanya apakah itu masih berlaku apakah harus daftar lagi terima kasih ya terima kasih Pak Babang masih Pak jadi kemarin itu karena pemikirannya untuk meminta calon maka dibagi setiap wilayah supaya ada pemerataan agama itu wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat bahasa Indonesia wilayah Bekasi dan Jakarta Selatan matematika wilayah Jakarta Pusat IPA wilayah Jakarta Utara IPS wilayah Tangerang tapi sampai beberapa hari saya tunggu belum semuanya memberikan masukan kemudian ada tambahan dari Pak Bobi bahwa boleh mendaftar secara pribadi karena inisiatif itu maka masih masih bisa Pak itu nanti dilaporkan ke kami karena nanti kalau yang pesatannya banyak nanti akan kita pilih Pak begitu Pak baik terima kasih Pak jadi ini sehubungan nanti akan kami sampaikan ke teman-teman di Bekasi karena kemarin di Bekasi hanya tiga sekolah yang mengirimkan nama karena sesuai dengan apa arahan kalau memang seperti ini nanti ya mudah-mudahan dengan harapan Bapak Ibu Kepala Sekolah atau mungkin perwakilan dari sekolah-sekolah di Bekasi ada di virtual ini sehingga bisa langsung mendengar mungkin nanti bisa mengirimkan itu terima kasih Pak atas masukannya begitu ya Pak Bepi jadi sebenarnya kenapa kami mengharapkan lebih banyak kebebasan karena ini kita ingin betul-betul ada idealisme karena memang ini perjuangannya membutuhkan idealisme yang benar-benar ada dan ini bisa berjalan cukup panjang walaupun enggak akan kita upayakan supaya tidak terlalu berat tapi ini mungkin akan bergerak cukup lama belum tentu selesai setengah tahun setengah tahun ke depan belum tentu selesai dan nanti juga kita akan mengajak teman-teman tim UKRK ini untuk bertemu berbagai macam orang supaya juga semakin berkembang yaitu sementara ini kita ajak para dosen FKIP dan juga Pusat Inovasi pengembangan pendidikan dari Sanata Dharma tadi mengenal inovasi-inovasi pendidikan yang sudah dikembangkan dipraktekan oleh mereka jadi sangat dibutuhkan itu semangat sendiri jangan merasa ditunjuk kalau semangatnya cuma ditunjuk takutnya nanti kan terpaksa kalau terpaksa nanti semua jadi berat kreativitas tidak muncul itu saja Pak terima kasih Pak baik Pak Ubi jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah kami informasikan lewat masing-masing koordinator wilayah itu tetap berlaku hanya belum memberikan laporan itu kepada kami sehingga yang saya tahu hanya dari Bekasi yang lainnya belum maka nanti kami mohon yang hari ini hadir segera mengirim ke kami supaya nanti kami dapat meng-inventaris kemudian nanti kami singkronkan dengan yang sudah daftar lewat Google POM ya Pak Bopi sudah berapa Pak Bopi yang daftar di situ Pak yang SD masih sebentar ya Pak SD baru 11 yang SD baru 11 untuk 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 semua ini masih banyak masih dibutuhkan cukup banyak suster Buder Bapak Ibu silahkan yang punya tantangan untuk teman-teman gurunya bisa langsung mendaftar dan juga untuk Bapak Ibu koordinator wilayah yang kemarin sudah ditunjuk silahkan juga segera mengirim putusannya ke kami nanti akan kami sampaikan ke Pak Bopi masih ada Bapak Ibu silahkan masih ada waktu mumpung kita ketemu pusat sudah ngirim ya Pak Matunun Pak Narno Tunggu yang lainnya dari Jakarta Selatan Buder Teguh belum belum Jakarta Selatan Bahasa Indonesia belum ada yang kirim tadi kan Bekasi dua dari Jakarta Selatan belum oh sorry Pak butut Pak butut berburu kalau kemarin ditunjuk tiga dari Bekasi dua dari Jakarta Selatan untuk kasih dua ya dua matematika wilayah Jakarta Utara juga belum barangkali yang hari ini hadir nanti bisa segera mengkompirmasi kami matematika maaf matematika sudah yang belum bila Jakarta Utara IPA kemudian IPS wilayah Tangerang juga belum silahkan yang ada di Tangerang nanti segera mengkompirmasi kami silahkan Bapak Ibu yang lain boleh bertanya di luar UKL juga boleh 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 pokoknya kita mau ini betul-betul kita berubah perjalanan kita ini supaya terus terang saya kita teman-teman itu sudah capek ya webinar webinar gitu tanpa tidak lanjut yang konkret itu cukup lah kita sekarang betul-betul mau dari webinar webinar yang kita dapat buku-buku baru yang kita baca itu mau kita pakai untuk benar-benar kita mau berubah nanti pihak ya silahkan mohon izin link google formnya di share kembali baik untuk saya bagikan kepada teman-teman di wilayah siap makasih kami kami tambahan juga ini mas ananto siap mas kalau kita pimpin mas dia pusul bentar kita kira-kira mungkin tidak mas kapan kita kumpul kita kumpul kita ngomong kita ngomong lah nyantai oh siap muka kita temui perempuan sambil ngomong itu sambil mengarang kekasan kekaran ide penyiasat lah maka maka kotor itu mantap saya mau saya ayo ayo penggurangan teman-teman saya siap saja apalagi yang penting pakai prokes ya brother nanti diundangnya siap 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 pilihan siap kumpul tidak bisa perjanakan kita kapan kumpul begitu entah di mana di puncak atau dimanalah kita mungkin minggu sambil ngopi-ngopi lah kita ya ngomong lah ngidul dan ambil sekat-sekat kata berpikiran betul sudah ini jamannya brother betul sekali jamannya perubahan ini karena itu tadi kita tanpa sadar dunia ini bergerak sangat cepat dengan teknologi ini teknologi ini sebenarnya ya menguntungkan tapi juga mengerikan nanti karena perubahannya ini dalam 20 tahun ke depan itu perubahannya sangat signifikan teknologi jadi kita sebagai lembaga pendidikan juga jangan jangan kaget loh nanti untuk anak cucu kita ini waduh banyak sekali perubahan nanti setelah pandemi ini oh itu ya pandemi ini mempercepat sudah mempengaruhi cara interaksi wah ya Bapak Ibu Buda Yusuf untuk agama wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat mohon nanti segera mengirimkan juga Agama untuk wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat pokoknya untuk yang hadir di sini kami mohon Bapak Ibu Berister berkenan nanti bisa mengirimkan guru-gurunya yang terbaik untuk bisa terlibat dalam tim guru UKRK Jenjang SD yang lain silakan Bapak Ibu Buda pasti ada waktu Pak Witt mohon izin berarti untuk guru yang selain ditunjuk kemarin misalkan nanti akan saya link google formnya saya share ke wilayah di wilayah saya berarti itu nanti tidak ada arahan untuk ke bahasa Indonesia ke agama ke matematika enggak seperti itu ya Pak yang penting intinya mengirimkan saja gitu nanti masalah bagiannya apa itu nanti seperti itu ya Pak Witt mungkin biar saya bisa sampaikan angka-angka baiknya langsung diminta untuk memilih Pak kalau yang kemarin di 7 wilayah yang terbagi 5 mata yang saya sampaikan tadi memang sudah ditunjuk agama ini berarti Jakarta Timur nanti bagi yang daftar saya pikir ada baiknya juga nanti diberi keterangan bisa ya Pak Bobi ya diberi keterangan di situ Pak Bobi ya ini sudah saya kirim google formnya mohon nanti mencantumkan mata pelajaran yang diampu apa sama jenjangnya itu dituliskan saja jenjang sama mata pelajarannya apa supaya kita bisa tahu ini arahnya kemana baik terima kasih Pak Bobi terima kasih Pak semakin jelas Bapak Ibu mudah-mudahan dalam hitungan Bapak jam sudah langsung terpenuhi Pak Bobi ya mantap silahkan yang lain Bapak Ibu mudah ini secara mumpung ketemu Pak Bobi ini sulit dicari ini soalnya luar biasa Pak Bobi barangkali diinformasikan lagi kira-kira ini nanti deadline-nya kapan terbentuk apakah 3 Desember atau kok ada toilet ya kita tunggu aja sampai akhir pekan inilah ya atau paling lambat Senin karena nanti kita harus rekap kan lalu kita rekap daftarnya nanti kita sampaikan ke tim kerja SD SMP SMA TK untuk dilihat kalau misalnya harus seleksi ya silahkan kita seleksi bersama-sama tim kerja masih masukkan baiknya mana kalau enggak ya kita pacak semua kira-kira demikian yang paling penting itu kita semangat ya itu tadi ada idealisme oke Pak Bobi kemudian nanti rencananya setelah terpilih itu akan dilaksanakan mulai kapan Pak misalnya ketemu kemudian di briefing ataupun diarahkan dan sebagainya ya singkatnya nanti ada pertemuan pengarahan lalu sudah bekerja masing-masing membuat analisa KD dan CP kalau ada tanya bisa langsung mengontak saya atau Pak Jui lalu setelah selesai kita ketemukan timnya misalnya agama ya ketemu lima-limanya lalu kita diskusi lagi mana KD-KD yang paling bagus menurut teman-teman lalu setelah selesai kita ketemu dengan SMP SMA apakah ini buat mereka sudah oke kalau sudah oke ya nanti kita kirim itu ke teman-teman dosen FKIP Sanatadharma ada 10 dosen 10 dokter yang akan menemani kita nah mereka kita minta untuk menganalisa hasil kerja kita kalau udah itu ya kita pikir cukup ya karena sudah direview Sanatadharma lalu kita serahkan ke teman-teman silahkan kalau mau dipakai ke semua kalau enggak ya enggak apa-apa kalau pakai lalu teman-teman yang menganalisa KD ini yang sudah mau membantu kita itu kita kasih semacam bonus bukan bonus tapi kita akan menyediakan pelatihan untuk implementasinya jadi kan tuntutan tadi kan lumayan tinggi terutama yang kontinuitas itu bahwa itu harus betul-betul tidak boleh minimalis lagi nah itu kita akan bersama-sama mengenalkan inovasi-inovasi pembelajaran terutama flip learning tadi bersama Ibu Nani Ibu Nani Kristiani 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 siapa ya lupa saya Kristiani Kristiani Ngsif gitu ya PhD Ketua PPIP Sanatadharma itu nanti beliau dan tim akan memberikan pelatihan supaya bisa mengimplementasikan pilihan-pilihan KD tadi itu dengan lebih efektif dan efisien lalu setelah itu ya kita coba ayo kita lihat tahun depan bagaimana kita akan monitor terus bekerja sama juga dengan yayasan-yayasan nah ini program ini enaknya dengan MPK itu apa kita punya akses juga ke yayasan kita akan minta ke teman-teman yayasan juga supaya ikut memperhatikan gitu ya dalam sumber daya atau dukungan moral apapun lah nah nanti kita juga akan melihat coba monitor hasilnya bagaimana setelah setengah tahun satu tahun kita coba monitor terus jadi ya ini kalau buat saya sih menarik ya karena ini ada perjalanan bersama kita lah baru kali ini MPK mencoba menggabungkan semua stakeholders yaitu dari guru sampai terima kasih ya Pak Fobi ada gangguan Pak Fobi terlembar Pak Fobi mau bertanya tadi Pak Fobi sudah menyampaikan link GF-nya sudah di-share di-share di mana ya di-share 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 yaitu di-share 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 terima kasih Pak terima kasih Pak mohon bantuan Bapak Ibu Buda ancestor seperti yang di-share 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 ke-share ke-share masing-masing kelompoknya kewilayahnya jadi nanti idealisnya yang diharapkan itu kita punya silabus standar MPKK aja Buder nanti kemudian itu diberikan ke semua sekolah mau dipakai ya Monggo tidak juga nggak apa-apa mau dikembangkan sendiri juga kita sudah punya standar standar silabus MPK jenjak SD Oh ya betul Pak Bobi terpental nih jaringan ternyata silakan Bapak-Ibu Budesan yang lainnya barangkali ada yang mau di apa di petajam lagi atau mungkin ada di informasikan kalau tidak ada Bapak-Ibu apakah cukup untuk pertemuan hari ini terima kasih Bapak Ibu Budesan semuanya yang telah berkenan hadir dalam pertemuan rapat kerja kepala SDM BKK aja pada kesempatan siang ini saya mohon maaf yang mengantarkan pertemuan ini kalau ada yang tidak berkenan pada Bapak-Ibu Budesan semoga pertemuan ini apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat bagi persekolah kita masing-masing dan mohon berkenan nanti Bapak-Ibu guru di masing-masing sekolah Bapak-Ibu dimana Bapak-Ibu mimpin bisa terlibat untuk kegiatan dan muka-masing ini mari kita tutup dengan bantuan Sistri Agata dari Bekasi Mas Drini Sistri Agata dari Bekasi tutup Pak ya Sistri ya Bapak-Ibu Buder Sistri Mari kita tutup kegiatan kita sore hari ini dengan doa dalam nama Bapak dan Budera dan Roh Kudus amin amin kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasihmu yang kau limpahkan kepada kami dalam pertemuan ini kami telah dapat memperoleh satu keputusan langkah untuk maju demi pendidikan di MPK KAJ semoga sekolah-sekolah yang kami tangani anak-anak yang kami hadapi dapat semakin baik terlebih di dalam menghadapi era pendidikan zaman ini pimpinlah kami agar kami dapat senantiasa belajar dan mau berkembang maju supaya kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak bangsa yang engkau percayakan kepada kami dimuliakanlah namamu Tuhan kini dan sepanjang segala masa amin amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin amin terima kasih Pak Bobi terima kasih terima kasih terima kasih Pak Bobi terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih